Lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tiga jembatan penyeberangan cantik di Jalan Sudirman. Pada Sabtu malam, JPO ini tidak luput dari kunjungan masyarakat yang ingin bersuah foto. Situasi yang nyaris sama juga terekam semalam di kawasan Air Manjur Menari di Surabaya. Sejak sore hari, ratusan masyarakat Jakarta berdatangan ketiga JPO Sudirman. Salah satunya yang dibangun di areal Gelora Bung Karno. Memang, JPO ini terlihat biasa bila dilihat siang hari. Namun, dengan hiasan lampu dan gemerlap gedung besar yang berbaris, menjadikan suasana yang berbeda di malam hari. Tidak hanya masyarakat, belasan fotografer dengan kamera profesional pun datang. Salah satunya Mahfud, fotografer yang sudah berkeliling Indonesia selama 10 tahun. Baginya, JPO Sudirman memiliki persona tersendiri, artistik dan elegan. Kebetulan, saya pakai yang nobel kamera, ya kan? Speknya yang tidak terlalu tinggi, harganya juga tidak terlalu mahal, ya. Ambil foto dengan komposisi, yang penting kompo. Kalau untuk handphone itu komposisinya yang bagus. Bisa dari, Gubernur Anies mengharapkan keadiran JPO artistik menjadi babak baru dalam penataan kota Jakarta lebih indah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.